Waktu sahur di bulan suci Ramadan menjadi momentum bagi para warga untuk menyambutnya dengan meriah. Salah satunya tradisi membangunkan sahur warga sekitar dengan mengarak dan membawa beduk. Namun tak banyak dari warga sekitar perumahan yang merasa terganggu mendengar seruan teriakan para pemuda dan suara menabuh beduk karena dianggap berisik. Seperti halnya dengan aksi para pemuda yang membangunkan sahur berada di depan rumah seorang warga yang baru-baru ini viral di media sosial. Semula tampak biasa saja, namun tak lama seorang warga keluar dari rumahnya membawa gayung dan menyiram air ke sekelompok pemuda tersebut. Seorang warga tersebut tampak marah mengaku merasa terganggu karena aksi para pemuda tersebut dinilai sangat keterlaluan. Bukannya minta maaf karena mengganggu warga sekitar, tanpa rasa bersalah para pemuda tersebut justru balik marah dan terjadi aksi saling dorong. Dalam video tersebut terdapat empat orang pemuda yang menabuh beduk dan berteriak, sahur, sahur. Sementara warga lain terlihat di sekitar hanya menonton aksi pemuda itu. Tak butuh waktu lama, video viral yang diunggah akun Instagram at kepoin garis bawah trending ini langsung ramai mendapatkan beragam komentar pro dan kontra dari para warganet. Tak sedikit dari mereka mendukung aksi penyiraman yang dilakukan seorang warga tersebut mengingat belum tentu semua orang berpuasa dan teriakan mereka dinilai sangat mengganggu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!